Menjadi jurnalis adalah impianku. Panggil aku senja. Orang bilang anak desa seperti aku tidak akan bisa menjadi sukses. Tapi tentu kesukaanku adalah membuktikan bahwa mereka salah. Halo, Putri? Senja? Iya. Masih ingat kan cita-cita lo apa? Jadi ada gadis dari Jawa datang ke mencari redaksi, bawa map hijau terus bilang, saya mau jadi... Jadi jurnalis. Nah, itu ingat. Tapi... Tapi kenapa ya orang yang semangat kejar cita-citanya di awal masih telat ngumpulin tulisannya? Malam ini pergi ke Gemini Bar, jangan ditunda-tunda lagi. Ibu mau kamu mengekspos kehidupan malam di sana. Dia, Bu Putri, seorang jurnalis yang paling aku kagumi. Sejak jadi desa, aku sudah ingin sekali menjadi seperti dia, dan sekarang aku bekerja dengan dia. Ini waktunya aku jadi signifikan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Baru pertama ya ke sini? Iya. Mbak, udah berapa lama kerja di sini? Dalam tahun sih. Di sini kita happy, mbak. Emang gak takut apa mbak cewek sendirian kayak kini kerja malam-malam? Enggak sih, aku lebih takut kalau keluarga aku gak bisa makan. Masin! 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 Kamu gak apa-apa? 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 Gak apa-apa. Gak apa-apa! Gak apa-apa! Gak apa-apa! Masuk Permisi ya, Bu Tepat waktu sekali ya, Om Maaf, Bu Ini ada perutmu Jam berapa sekarang? Saya mau tahu sudah sampai berapa Sen tulisanmu sampai kamu telat kayak gini Baru sedikit sih Kamu ini serius gak sih? Serius, Bu Cuman kan Gak bisa langsung Kan butuh waktu semua itu, Bu Sudah sampai disitu Jangan berani ngomong soal aku sama saya Ya, saya... Bapak saya kerja dengan kamu Yaudah, kesana kerja Siap, Bu Hmm Mbak Ehm Cowok yang kemarin nolongin saya Ada gak hari ini? Oh, masuk aja Terus Pacar Pacar He eh Boleh ngomongsentan, Kak Gak Gak Ngomong Algong downtown Bapak! Bapak! Eh, kamu jangan kemarin. Apa yang disini lagi? Temen yang kemakan nih? Kau mabuk, ngapain? Gak apa-apa kan, hitung-hitungannya aku Balas Budi sama kamu, gara-gara udah bantuin aku kemarin. Gak mau? Ayolah! Eh, pajak! Eh, pajak! Eh, cewek! Eh, kok tumpen sama cewek? Iya nih, aku pengen dia makan. Temen dia gak mau makan. Bener aja juga? Sudah, cikad! Apaan sih? Yaudah, yuk! Thank you ya! Yaudah! Ini es krimnya aku beliin. Aku suka banget loh sama ini. Kamu harus coba. Katanya makan. Ya, ya makan. Ya makan, ya makan es krim. Sama aja kan. Harusnya tadi gak usah pakai mobil. Mau kan bisa naik Uber. Gak kebiasa aku naik Uber. Ayo cepetan, dimakan. Enak lho. Petan. Enak. Enak kan? Eng... Eng... Ngomong-ngomong... Aku... Boleh... Ngaku. Satu hal gak sama Kak? Apaan? Tapi jangan marah ya. Apaannya? Kayaknya... Kayaknya... Tadi aku... Ninggal tasku di satpam bar tadi. Hah? Ngapain tas kamu tinggal di satpam? Ya, ya... Ya kan takut kan. Di bar itu kan banyak orang yang besok-besok kan. Kalo misalnya... Kalo misalnya nanti diambil sama orang, dimana kan ada barang-barang lainnya. Konyol. Kayak baru pertama kali dateng aja. Ya... Ya emang sih baru pertama kali dateng. Gimana dong? Terus kosan kamu dimana? Deket sih sama barnya habis jalan. Udah malem. Bareng aku aja. Yakin? Serius? Boleh nih? Iya. Jangan marah tapi ya. Enggak. By the way. Sambil dimakan dong. Thank you ya. Kamu udah mau ngomongin aku papan hari juga. Thank you banget. Kamu mau ngantriin aku sama orang-orang. Gak masalah. Gitu doang. Gitu doang. Tunggu. Ikki. Dengun. Iki. Iki. Maila. Jangan. Thank you ya, udah mau nganterin, sorry jadinya nge-repotin Gak masalah Besok kamu kesana lagi gak? Hidup matiku ya disana, mau kemana lagi coba Oh iya, kamu jangan kesana lagi, aku gak suka Disana kamu juga gak minum, gak dugem, ngapain? Kamu orangnya baik, Jan Hah? Bentar Kamu pake line gak? Pake Tulisin dong ID-nya Ngapain gue? Hah gak apa-apa lah, ini kan bisa aja kalo aku perlu-perlu tambahin dong Oke Thank you ya, udah aku pulang dulu, bye Bye Halo Bu Putri, ada apa malam-malam Bu? Gimana progresnya? Ibu baru dapat kabar yang bisa kamu tambahkan di tulisan kamu? Apa kamu sudah dapat nama atau ketemu dengan pimpinan organisasi bantan narkoba disana? Narkoba? Saya kira saya hanya menerus tentang kehidupan malam disana Kok cari-cari-cari bantan narkoba? Itulah hidup jurnalis ya Senja Siapa tau dengan tulisanmu polisi bisa terbantu dalam mengungkapkan kebenarannya Tapi ibu Sudah, dengarkan dulu Ibu mau kamu cari orang-orang dengan tanto matahari di lengan kirinya Tidak perlu bertemu dengan pimpinannya Dekati saja bawahannya dan korek informasi sebanyak-banyaknya Oke? Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Tak pernah aku sangka, aku akan bertemu dengan senja Sesosok perempuan yang luguh, antusias, dan mampu membuatku tertarik dengan sikapnya Mungkin aku tak tahu, tapi mungkin hadirnya telah menambah rasa entusiasku terhadap itu Karena senja telah menawarkan warna baru ke dalam hidupku, mengajakku lepas dari unit identitas yang menjijikan Dan segampang itu, perempuan yang baru ku kenal beberapa hari mampu membuatku bersemangat setelah sekian lama Mampu membuatku agak percaya bahwa harapan masih ada Fajar Entah kenapa aku tertarik dengannya Aku mensyukuri ketidaksengajaan yang memperlukan kami pada malam itu Aku tak mengerti kenapa aku bisa bertingkah seperti ini Tapi, aku bersyukur bahwa aku bisa membawa senyum di bibirnya Bisa jadi juga, dia adalah orang yang bisa membantuku dalam menulis artikelku Karena dia sering pergi mengunjungi bar itu Oh, pacar Senang Lama banget Lama banget Tadi pacar Gapain sih ngajak ketemuan Gapain sih Gapain, aku ingin ngomong aja Masa gak mulai sih Emang penting Ya, apa sih salahnya orang lain ngomongi Stek amat Tengok, aku pesen, pesen makanan sana Malam ini pula aku datang ke tempat hiburan yang sama Namun, hari ini yang kutemui bukanlah Fajar seperti yang ku ingin Tetapi Bima, orang yang kerap kali kulihat bersama-sama dengan Fajar Saai, Bima satu lagi, Saai Oke, gampang Makasih Eh, lo lagi? Siapa ya? Eh, salah Kenalin Bima Kemudian Fajar Loh, Fajarnya mana kok gak keliatan? Biasa, dia lagi ada urusan Gue disuruh jaga disini Jaga? Emang dia yang punya? Bukan sih Tapi kan ini daerah kita bro Daerah untuk? Bisnis Bisnis? Bisnis apa? Drugs bro Bentar, bentar Berarti kamu ini Car dealer Hah Kemana aja lo Gue ini pengedar Fajar juga pengedar Semua juga pengedar Fajar? Iya, Fajar Eh, Bima Eh, bangun Aku masih mau nanya Bima Jangan sender kini eh, Bima Eh, bangun Eh Ngapain nih bawa statusannya sender Loh, Fajar Kok bisa dia disini sama kamu? Terus? Kamu kok disini? Gak tau tadi Dia datengin Kamu juga dari mana? Aku cariin lagi lagi Ada urusan bentar tadi Oh iya Kenalin sahabatku Daniel Insya Tuhanan sih Untung yang mampu cuma Bima Coba ke yang lain Jangan lama-lama disini Langsung Ya iya Sorry lah Kan aku cuma pengen ketemu kamu Yaudah Aku pulang 2 jam Gak apa-apa sendirian Kuantar gimana? Gak usah tuh Kasian Bima Urusin dulu aja Bima Oke Entah Entah Perbincangan tadi malam di bar dengan Bima sangat pengusik pikiranku Apa benar katanya? Bahwa iya dan Fajar terlibat dalam aktivitas penyelundupan narkoba yang sedang berusaha aku ungkap ini Namun di satu sisi aku perlu untuk profesional dengan pekerjaanku Aku harus tetap mengetik Aku harus mengetahui lebih dalam lagi Tak terasa sudah satu bulan lebih sejak aku dan senja bertunung Cukup cepat Tetapi entah kenapa aku merasa bahwa aku telah mengenalnya sejak sangat lama Dan sekarang aku selalu ketakutan Takut bahwa dia seketika akan pergi Seperti orang lain yang datang dan berlalu dalam kehidupanku Aneh Abnormal Bahwa aku tak bisa mengontrol perasaanku sendiri Aku tak tahu apa yang senyumnya telah lakukan padaku sehingga aku menjadi sangat tergantung padanya Jujur aku marah Marah ketika diriku tidak bisa membuatnya tersenyum Jujur aku kecewa Kecewa ketika aku menyadari Bahwa diriku masih belum bisa percaya kepada orang lain Tertawa Bercanda Telah ku lewati dengannya Dia datang membawa warna baru Dia datang dengan penuh keingatan Dua yang biasa Aku mau ngomong Siapa? Siapa? No senja Kenapa sama diri? Menurutku dia aneh Dia mencurigakan Maksudmu? Tahu Dia rasa aku aneh aja Senja gak gitu orangmu Oke We will see Akhir-akhir ini Aku lebih sering memikirkan fajar daripada pekerjaanku Mungkinkah aku mulai menyukainya Tapi Jujur Masih ada banyak sekali tanda tanya dalam pikiranku mengenai dirinya Aku merasa aku mungkin saja menyukainya Tapi Kupikir sekarang aku harus fokus pada diriku sendiri Yakin? Lu mau tau? Tapi jangan dengan siapa-siapa ya? Lu yang kasih tau lu gara-gara Lu itu seksi Oke Jadi Kita ikut disini Banyak ngelakuin hal ilegal Wanita, miras, dan narkoba Adalah tujuan mereka semua yang datang kesini Wanita-wanita disediain sama yang namanya Pak Berto Nah Miras dan narkoba yang nyiapin temenmu Fajar Fajar? Iya Fajar Fajar itu disegani disini Tanpa dia tidak akan ada transaksi Semua bandar yang pernah ada disini Akhirnya sekarang berada di penjara Cuma dia yang sampai sekarang lolos Entah bagaimana caranya Dan pesta disini adalah kenikmatan dunia yang takkan pernah usai Akhirnya aku sudah berhasil mengumpulkan sebanyak mungkin informasi dari Bima Sebenarnya aku kurang percaya pada Bima bahwa Fajar adalah salah satu dari bandar narkoba seperti dirinya Sampai aku melihat sendiri buktinya Pada saat-saat seperti inilah aku harus memilih mana yang harus aku prioritaskan Pekerjaanku Atau perasaanku yang tidak pasti Ini kan yang pun minta Nah gitu dong Pasti ini akan jadi viral dan kamu akan terkenal saya Tidak ada yang mengikuti Bersambung Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Syukas mau ngomong sama kamu apaan sih? biasa aja dong kayaknya gak usah serius gitu aku...aku sayang sama kamu gak tau sejak kapan tapi aku memang sayang sama kamu aku gak pingin kamu pergi dari aku dan aku udah percaya sama kamu aku tau ini bukan fajar yang biasanya tapi aku pingin kamu tau kalo aku mau berubah buat kamu komitmen yang sulit tapi aku relain semuanya gak bisa sama kamu banyak banget yang udah kecewaan aku di masa lalu nyampakin aku dan aku percaya kamu gak kayak gitu kamu gak bakal nyenekin aku kan? dan malam itu aku merasakan apa yang namanya penyesalan terbesar dalam hidupku ayo ayo Lihat, apa aku bilang, polisi sekarang mengajar kita. Kakak senja, aku mempercayakan senja. Ayo ikut aku, pacar mau ngomong sesuatu. Maaf, Mbak Isa. Gak buat aku mengenanya ketuk kali lagi. Senja. Senja, seorang jurnalis yang demi sebuah artikel dan ketenaran, melah menjual kepercayaan si semua. Ketika kamu gak mau lagi percaya sama orang lain, kamu datang buat percayaan. Hanya untuk melanjutkannya lagi. Aku bingung sama kamu. Ketika aku udah mulai lepas dari kehidupan kalian lama, hanya untuk kamu, kamu merusak semuanya. Kamu gak tau seberapa sayang bersama kamu. Kamu gak tau usahaku untuk hanya lihat kamu. Konyol. Sorry. Sorry. Maaf. Bahkan aku gak bisa marah karena perasaan itu sendiri. Jaga diri. Jaga diri. Aku menyesal. Bukan karena aku bertemu dengan Fajal. Tetapi, karena aku membiarkannya pergi. Tanpa memberinya kesempatan untuk berubah. Dari Fajal, aku belajar banyak hal. Bahwa segala kekayaan, segala gemerlap kenikmatan dunia, tidak akan pernah memberimu kebahagiaan yang sejati. Tapi, kebahagiaan sejati datang dari semua yang mengasihimu. Sahabat, keluarga, dan bahkan Tuhan. Dan untukku, kesuksesanku tidak dapat membuatku bahagia. Seperti dia, dulu pernah membuatku bahagia. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.